assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama saya inlet Oke kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara setting remote multi ya untuk setop box jadi bagi teman-teman kalau enggak nemu remote yang aslinya kalian juga bisa pakai remote multi teman-teman ini ada remote multi mereknya Visero Pio 818s ini harganya murah masih di bawah Rp20.000 ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya ini sebetulnya sudah bisa digunakan ya teman-teman nih ya ini volume min volume ini kita coba nah ini ya Nah namun masih ngacak ya masih ngacak ini nah tuh masih ngacak jadi volume min bisa namun ada tambahannya masukkan perangkat USB ya kalau kalau kita coba untuk mengganti nih ya CH plus kita lihat nah ini ya tekan sekali jadinya tiga kali teman-teman ini saya coba ya sekali ya ini ya kali ini ya nah tuh Hai tuh Hai iya kan Hai nomor 4 56 tuh jadi seperti itu ya teman-teman masih ngacak oke kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman ngajak kita arahkan remote nya ke setop box teman-teman dan kita tunggu sampai volume di tv-nya ini muncul teman-teman kita coba tekan motor ya tekan dan tahan Hai tekan saja ini gedip-gedip ya Hai nah ini teman-teman sudah muncul ya ini ya apakah pas atau tidak kita coba Hai urut ini ya teman-teman urut ini Hai nah ini ya ini sudah sesuai teman-teman Ayo kita coba untuk mengganti ya Hai oh iya ini karena tadi Hai kepencet ya Hai jadi nggak ada programnya kita coba program atau skain ulang menu menu ya menu sesuai ya teman-teman geser kanan bisa oke Hai ini artinya sudah sesuai ya Hai 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 kita coba pencarian otomatis oke jadi selama tombol ini ya tombol volume plus volume min jah plus jah min ya mute semuanya ini belum sesuai kalian tinggal tekan ininya saja ya sampai bener-bener sesuai semuanya seperti itu Hai saat mudah ya teman-teman untuk programnya kita coba tunggu Indonesia kita exit saja ya biar nggak kelamaan Oke intinya sudah sesuai ya teman-teman sudah sesuai ini ya volume plus volume plus ya nambah ya Nah ini nambah volume ngurangi ya Oke sip ini minta di Hai setel ulang pabrik ya untuk angka saya coba ya Oh iya kosong 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 Oke ternyata sesuai juga ya untuk angka ini saya program dulu teman-teman kita pencarian siaran mantap ya ternyata visero ini bisa menggantikan untuk remote matrix Apple saya kemarin juga bisa untuk menggantikan remote dubimax ya itu bisa saya menggunakan visero juga sama nah ini ya ini sudah muncul kita exit saja kelamaan nah ini ya ini nomor satu teman-teman kalau masih loncat loncat channelnya atau nomornya kita bisa kita bisa nah ini ya ternyata sudah nggak loncat loncat seperti tadi kalau masih loncat loncat kalian bisa setting lagi ya ini tekan menu tekan dan tahan sampai volume DTV muncul ya baru dilepas seperti itu sangat mudah oke jadi itu tadi ya sekilas tentang cara menyetting remote multi ya visero Vio 818s semoga bermanfaat saya saya Inlet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih